Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nobel Channel. Kali ini gue lagi berkunjung ke tempat salah satu sahabat saya yang punya program bagus dari bisnis terbarunya teman-teman. Kita akan ulik, kita akan tanya-tanya ke beliau apa sih program yang bagus itu dan bagaimana cara mendapatkan income dari program yang nanti akan dia bahas. Oke, tanpa berpanjang lebar kita akan sambut saja teman kita Mas Ali. Gibran, silakan Mas. Ini kayaknya kita pernah dulu wawancara dan sekarang masih wawancara dengan satu mic ya. Gimana kabarnya? Oke, baik Mas. Nah ini kebetulan saya main ke tempatnya Mas Ali ya teman-teman. Nah ini beliau ini kemarin sempat broadcast ke saya, info DM ke saya. Mas Nobel saya ada program bagus ya, mungkin seperti program di bidang keuangan ya Mas Ali ya. Iya betul, betul. Kita program terobosan baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Untuk itu kita akan buat sesi, cuman pertama kita pemaparan preview dulu dari programnya Mas Ali seperti apa. Nanti mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, nanti silakan saja diketik di kolom komentar ya teman-teman. Oke langsung aja Mas Ali, programnya apa sih silakan dijelaskan Mas Ali. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam ya. Siapa tahu tergantung nonton ya kan. Nah perkenalkan saya Ali Gibran dari Tangerang. Sekitar satu tahun ini saya berbisnis dengan sebuah perusahaan raksaksa multinasional. Aduh, apa tuh raksaksa? Iya, namanya Bineka Life. Nah ini asuransi mas ya? Asuransi, tapi programnya keren bro. Jadi gini-gini, biasanya nih kalau ada tes lowongan PNS, misalnya yang dibutuhkan 30 orang. Itu yang daftar itu bisa sampai 3 ribu, bisa 5 ribu, sampai 10 ribu. Oh iya betul-betul. Bahkan kemarin ada lowongan di sebuah kementerian yang mana, dengan sistem online ya sekarang ya. Sistem online kemudian udah disediain server disitu, kemudian sampai servernya jebol bro. Waduh, nggak bisa masuk, error. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Nah artinya apa? Anime masyarakat untuk jadi PNS itu sangat, sangat banyak. Jadi ini apa nih, PNS atau bisnis nih? Ah dua-duanya. Dua-duanya? Bisa dua-duanya? Dua-duanya. Nah, keren-keren. Jadi gini-gini, yang pertama adalah gini. Tadi yang anime masyarakat pengen jadi PNS itu banyak. Kenapa sih? Kenapa? Kita riset juga. Kenapa sih rata-rata mereka kepengen punya yang pertama gaji pokok. Penghasilan tetap. Yang kedua adalah masa tua yang terjamin. Betul. Ya kan? Karena kita tahu PNS itu, kalau dia sudah jadi PNS, maka setiap bulan gajinya akan dipotong 10 persen. 10 persen? Disisihkan. Kurang lebih ya? Iya, kurang lebih. Bisa lebih selama dia bekerja nih. Misalnya diterima PNS usia 30. Usia pensiun 55. Berarti ada 25 tahun ya. Dari berapa? Dari 30 ke 55. Ada 25 tahun dia gajinya dipotong, disisihkan di dalam tas pen. Tas pen itu tabungan asuransi bagian negeri. Supaya ketika dia pensiun, kemudian dia bisa mendapatkan income, tetap punya income. Dan apabila dia meninggal, maka ahli warisnya akan tetap mendapatkan gajinya dia. Ini berarti sama kayak pensiunan ya? Sama, persis seperti pensiunan. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan orang yang jualan cilok, jualan cendol. Tidak berkesempatan jadi PNS. Tidak berkesempatan jadi PNS. Apakah mungkin ada program yang bisa menjamin orang-orang tersebut profesi selain PNS itu punya fasilitas seperti PNS? Nah, berita bagusnya pada Oktober 2019, tepatnya setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu, Bineka Life meluncurkan sebuah produk atau program namanya Bistar. Bistar itu persis seperti orang ikut PNS. Karena dia ketika kita ikut, maka kita akan terproteksi nafkah kita. Kemudian ada kerennya lagi, kalau kita meninggal, kita dapat santunan sekaligus. Kemudian apa yang pernah kita store, dikembalikan. Keren kan? Ditambah lagi setiap bulan, ahli waris keluarga kita akan mendapatkan tunjangan nafkah. Sampai seolah-olah usia kita 55. Coba, keren enggak? Itu kita nabungnya berapa lama? Nah, gini. Kita ada dua level ya. Dua level ada A sama B lah. Yang biasa sama yang premium gitu kan. Kalau yang biasa itu nabungnya 400 ribu per bulan, 5 tahun selama 5 tahun. Atau 60 kali. Kemudian yang kedua 800 ribu per bulan sama 5 tahun juga. Oke. Ada lagi yang tanya? Ini mungkin, saya kemarin sempat ngobrol juga ya teman-teman. Mungkin gambarannya kurang terlalu jelas. Jadi saya coba sedikit perjelas. Bahwa seandainya kita ikuti program ini, katakanlah menabung ya. Bukan ya. Menisihkan dana kita misalnya 400 ribu setiap bulan. Nah, kemudian ada resiko meninggal di situ ya. Resiko meninggal itu ternyata yang didapat oleh ahli waris. Misalnya ahli waris ini keluarga, misalnya istri ya. Misalnya katakan nasabah A hari ini ikut dan kemudian besoknya meninggal kecelakaan misalnya. Istri Dini dapat apa ini ya? Yang pertama, dapat santunan sekaligus uang tunai. Betul ya? Iya, betul. Uang tunainya sekitar berapa? Kalau di plan A, yang untuk plan A nilainya yang 400 ribu itu 15 juta. Kalau yang di plan B, yang 800 ribu nilainya 30 juta. Oke. Kalau sebagian orang berpendapat bahwa jumlahnya tidak banyak, tapi ini ada sesuatu hal yang beda teman-teman. Karena setelah mendapatkan uang tunai keskaligus, maka si ahli waris itu akan mendapatkan santunan. Betul ya misalnya? Santunan bulanan, santunan bulanan sampai kontrak itu selesai. Misalnya katakanlah selisih kontrak yang belum terbayar misalnya tadi 25 tahun ya. Berarti si istri mendapatkan 25 tahun, berarti dikalikan dengan 12 katakanlah sekian ratus ya. Nah pokoknya selama 25 tahun setiap bulannya si istri akan mendapatkan sejumlah uang kes ya. Sebagai santunan meninggal dari orang si suaminya itu ya. Begitu ya masal ya. Dan setelah itu juga ada pengembalian, benar ya? Pengembalian yang tabungan yang pernah dia store dikembalikan semua. Nah kurang lebih seperti itu ya bukan mas? Ya ini program baru dan belum ada di perusahaan asuransi manapun. Ini keren karena di perusahaan asuransi biasanya cuma dapat UP ya, uang santunan sekaligus. Preminya tidak dikembalikan dan tidak ada bulanannya. Kalau di sini tiga poin. Yang pertama premi yang pernah dibayarkan akan dikembalikan. Yang kedua uang santunan sekaligus ya kita tahulah bahwa orang meninggal itu ya butuh biaya bro. Ada pemakaman apalagi itu tuh. Tahu nggak makam yang di Karawang itu. Yang miliaran itu yang kemarin Menteri Kesehatan. Namanya jangan sebut. Ada titik kan. Yang untuk yang non-muslim ada juga yang muslim tuh. Itu dari situ. Itu biaya yang sangat besar. Nah kalau kita orang biasa lah. Biasalah ada kalau muslim kan ada tahlilan. Ada sebagainya lah dan sebagainya itu butuh biaya. Makanya kita keluarkan santunan di awal yaitu 15 juta untuk premi A yang 400 ribu dan 30 juta untuk premi B yang 800 ribu. Ditambah lagi yang kerennya ini yang seperti PNS tadi bro. Setiap bulan akhir waris kita akan mendapatkan uang santunan. Seolah-olah gaji. Keren kan? Belum ada nih di perusahaan lain. Pertanyaannya adalah si Mas Nobel ini ikutan apa? Enggak deh kan. Pernyata kayak gitu ya. Teman-teman tanpa disadari kemarin gue dipaksa. Mas Ali ini dipaksa banget gue harus ikutan. Dan gue berpikir programnya bagus dan gue sebagai nasabahnya dia. Mungkin teman-teman juga nanti bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya. Di bawah ini ada semacam info ya. Nah ke nomor handphone ini silahkan saja teman-teman yang mau mengetahui informasi tentang program ini jauh lebih jelas lagi. Kurang lebih seperti itu ya Mas Ali ya? Oke oke. Jadi gini. Untuk masyarakat Indonesia jangan lupa bahwa setelah kita meninggal kita harus meninggalkan nafkah buat keluarga kita supaya. Dan itu kalau di umat muslim itu jelas banget. Tercantum di surat Al-Baqarah ayat 210. Yang artinya kurang lebih begini. Wahai orang-orang yang akan meninggal. Mendaklah kamu berwasiat dalam kurung nafkah kepada istrimu atau ahli warismu. Minimal itu satu tahun bro. Gak boleh keluar rumah. Ini kan kalau hai orang-orang yang akan meninggal itu semua orang. Jadi kewajiban kita. Nah inilah yang membuat dasar hukum, dasar pemikiran produk ini dikeluarkan. Berat kan bro? Ngeri pokoknya. Kalau ini gak terlaksana ya tanggung sendiri akibatnya gitu ya. Oke oke. Terakhir banget nih. Terakhir banget sebelum kita sudahi video ini teman-teman. Mas Ali sempat bilang kemarin katanya buat teman-teman yang merasa atau menganggap program ini bagus banget. Dan bisa kalian sharing ke teman-teman yang lain ya. Ternyata ada potensi income-nya teman-teman. Ada kesempatan buat teman-teman selain mendapatkan programnya juga mendapatkan penghasilan tambahan. Betul ya? Betul. Nah biarkan kita buat mereka penasaran. Kita akan lanjut ke video berikutnya. So jangan kemana-mana tetap di Nobbel Channel. Oke see you next time. Nope. Untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk kehidupan yang lebih baik. Dadah.